Motif suami bunuh Amelina di Bindu Riang Rejang Lebong diduga cemburu hingga masalah uang. Kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang berujung maut kembali terjadi di Bindu Riang Kabupaten Rejang Lebong pada Jumat 3 Juni 2022. Pelaku yang diduga suaminya sendiri berinisial KO ini tega menghabisi istrinya Amelina Evrianti berumur 32 tahun warga desa Kebun Jeruk Kecamatan Bindu Riang Kabupaten Rejang Lebong. Motifnya sampai saat ini masih simpang siur karena terduga pelaku sudah melarikan diri. Sempat beredar kabar sang suami cemburu karena istrinya ikut berjoget saat resepsi pernikahan di desa setempat. Namun versi Kades menurut informasi yang diperolehnya penyebabnya karena uang. Menurut informasi yang didapat oleh kepala desa Kebun Jeruk, E.D.Y. mengatakan korban dan terduga pelaku ini sudah pisah ranjang. Sudah satu bulan lebih korban dan suaminya pisah ranjang, korban kerap tidur di rumah orang tuanya yang tak jauh dari rumahnya sendiri. Kata E.D.Y. saat dihubungi Tribun Bengkulu.com pada Minggu 5 Juni 2022. Lanjut E.D.Y. meski sudah pisah ranjang dengan sang suami, korban masih melakukan kewajibannya sebagai seorang istri. Kadang korban sering membereskan rumah dan menyiapkan makanan untuk suaminya, ujar E.D.Y. E.D.Y. menjelaskan saat sebelum kejadian di hari Jumat itu, korban baru selesai menumbuk kopi dan menjualnya. Dari hasil menumbuk kopi itu, korban mendapatkan uang. Korban ini datang menemui suaminya. Diduga dari informasi yang didapat, korban tidak mau memberikan uang kepada sang suami. Kira-kira seperti itu informasi yang didapat. Jelas E.D.Y. Diberitakan sebelumnya, dari informasi yang dihimpun, peristiwa tersebut terjadi pada Jumat 3 Mei 2022 sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Kejadian ini diketahui oleh Robain yang merupakan orang tua korban. Saat itu terdengar teriakan di rumah korban. Lalu orang tua korban langsung menuju rumah korban. Sesampainya di sana, Robain melihat korban sudah tergeletak di sana bersama sang suami berinisial KO yang sedang menangis. Lalu Robain meminta warga sekitar untuk menolong korban dan dibawa ke rumah sakit DKT Lubuk Linggau. Namun sayang, nyawa korban sudah tak tertolong lagi. Sementara itu, Kasih Humas Polres Rejang Lebong, Ibtu Berta A. Ginting, membenarkan adanya peristiwa tersebut. Dugaan kekerasan dalam rumah tangga untuk saat ini sudah diterima oleh laporannya. Saat ini masih dalam penyelidikan. Kata Ibtu Berta A. Ginting saat dihubungi oleh Tribun Bengkul.com pada Minggu 5 Juni 2022. Lanjut perwira pertama dengan pangkat Inspektur Polisi satu ini dalam laporan terlapor adalah suami korban. Untuk terlapor masih dilakukan pengejaran oleh anggota. Kita belum mengetahui modus dari terlapor. Nanti informasi lebih lanjut akan disampaikan. Ujar Ibtu Berta A. Ginting. Dari tubuh korban ditemukan luka memar dan luka jerat di leher. Barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian di lokasi kejadian. Meliputi satu untai kabel listrik yang diduga alat untuk menjerat korban. Satu unit palu. Satu lembar pakaian korban. Warang bukti yang Speedway. Terima kasih.